Sejak Kamis sore lalu hingga Jumat pagi, sejumlah bantuan terus disalurkan ke Pulau Tagulandang dibawa dengan menggunakan kapal laut. Untuk mempercepat pendistribusian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mengerahkan dua kapal feri milik perusahaan daerah, yakni KM Lokong Banua dan KM Lohorau, untuk membawa keperluan warga di Pulau Tagulandang. Pengiriman bantuan sembako, kendaraan dapur umum, peralatan posko pengungsian, mesin generator dari PLN, serta personel dari pemerintah maupun TNI dan Polri ikut menggunakan kapal ini. Tidak hanya untuk bantuan, kapal ini juga diketahui berhasil membawa keluar warga dari Pulau Ruang ke Pulau Tagulandang, beberapa jam sebelum Gunung Api Ruang erupsi dahsyat. Saat ini dua kapal juga dipakai untuk mengevakuasi warga di bawah dari Pulau Tagulandang ke Pulau Siau, serta Likupang di Minahasa Utara. Baik untuk terkait dengan si Gunung Buang, untuk bantuan yang hari ini di KMP Lohorau, ada mesin genset untuk di Pulau Tagulandang. Pak selain KMP Lohorau, mungkin Bapak melihat apakah sudah ada sebelumnya pengiriman bantuan juga dengan kapal ini ke Pulau Tagulandang, Pak? Ah iya, kemarin sore juga ada dua armada yang membawa bantuan yang terbawa bantuan dan juga kursusnya dari Janteng dan Polri, yang juga lokasi di bawah-bantuan Tugulandang. Saat ini juga ada lonjakan penumpang di mana pas keerupsi Gunung Api Ruang, warga berusaha keluar dari Pulau Tagulandang untuk mengevakuasi ke pulau lain yang dirasa lebih aman.